Seorang siswa SMA di salah satu sekolah di Kabupaten Pringsewulampung berinisial HN diduga menjadi korban persetubuhan hingga hamil 7 bulan oleh tersangka RH berusia 18 tahun warga Kecamatan Gedingrejo. Pelaku yang terpaut usia 2 tahun lebih tua dari korban itu nekat melakukan perbuatannya tersebut sejak Oktober 2021 hingga Juni 2022 lalu. Pelaku RH berhasil diamankan petugas kepolisian Pringsewul di rumah kerabatnya, Pekon Sinarwaya, Kecamatan Adiluwu pada Selasa 1 November 2022 sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Saat dikonfirmasi pada Rabu 2 November 2022 siang, Kasat Reskrim Polres Pringsewul, Ibtu Feabo Adigo Mayora Pranata mengatakan penangkapan tersangka bermula dari laporan pengaduan orang tua korban yang tidak terima anaknya yang masih berstatus pelajar SMA menjadi korban persetubuhan hingga hamil. Dari laporan tersebut, tim unit PPA Polres Pringsewul langsung bergerak melakukan penyelidikan dan meminta keterangan para saksi. Hasilnya, polisi menangkap tersangka RH yang diketahui merupakan pacar dari korban. Kasat Reskrim menerangkan, dari keterangan pelaku saat diperiksa, dirinya mengaku membujuk korban beberapa kali hingga mau berhubungan badan dengannya. Perbuatan itu sudah dilakukan sejak Oktober 2021 hingga Juni tahun ini. Atas perbuatan yang dilakukan, dari hasil pemeriksaan medis, usia kandungan korban sudah menginjak 7 bulan. Saat ini pelaku HR telah dibawa ke Makopor Respringsewul untuk dilakukan penanganan. Dan atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Pasal 76D J.O. Pasal 81 UU RI No. 17 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak dengan ancaman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Dari Pringsewul, tim Kupas TV Lampung melaporkan. Terima kasih telah menonton!